Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus ku Buat anugaya Kau biar Kau biar sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagi Syukur bagi Kau biar sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagi Tuhan adakan Tuhan adakan Syukur bagi Tuhan adakan Tuhan adakan Di dalam doa pagi kita Sebelum kita Langkahkan kaki kita Untuk melakukan tugas kita Terlebih dahulu kita Berserah kepada Tuhan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Untuk kebaikanmu Karena kami Karena kami terus merasakan Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami Yang membawa kami Dari malam Sampai pagi hari ini Ya Bapak Kami akan Melakukan Segala tugas pekerjaan kami Baik kami di rumah Maupun di luar rumah Tuhan berserta dengan kami Kami akan dengarkan firmanmu Menjadi pedoman hidup kami Buka hati kami Dan rohmu menuntun kami Untuk melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Saudara-saudara Terkasih Dalam Kristus Yesus Firman Tuhan Penuntun kehidupan kita Satu hari ini Dari Matius Pasal 5 Ayat 37 Demikian Firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Jika ya Hendaklah kamu katakan Ya Jika tidak Hendaklah Kamu katakan tidak Apa yang lebih Daripada itu Berasal dari Sejahat Jujur biar mujur Saudara-saudara Jujur ini Adalah satu bagian Yang sangat penting Dari kehidupan yang Berintegritas Kehidupan jujur ini Dan terbuka ini Adalah menunjukkan Kemanusiaan yang Seutuhnya Bahwa Demikianlah kita Diciptakan Tuhan Apa Adanya Namun Dalam kehidupan kita Sering terjadi Lawan dari jujur Itu adalah kebohongan Sifat kebohongan ini Tak terlihat Dan bisa meyakinkan Orang Dari sesuatu Yang disampaikan Kepada kita Walaupun Kejadiannya tidak benar Itu kebohongan Dan ini sangat merusak Citra kita Sebagai Orang percaya kepada Yesus Dalam diri Yesus Yang menjadi teladan Agung bagi kita Tidak ada yang namanya Kebohongan Dalam dirinya Dia sampaikan seluruhnya Tentang kerajaan Allah Dirinya Saudara-saudara Jujur biar mujur Ada banyak kerugian Yang kita dapatkan Nanti Walaupun Sekali kita Berbohong Selamat Dan akan Melahirkan kebohongan Kebohongan Lainnya Nah ketika Kebohongan kita ini Terbongkar Kepada seseorang Atau kepada orang lain Maka pada saat Itulah Mereka akan kehilangan Kepercayaan Kepada kita Dan ini merupakan Kerugian yang sangat besar Ketika Ada orang yang tidak lagi Mempercayai kita Karena kebohongan kita Rugi Orang yang jujur itu Selalu dicari di mana-mana Persyaratan dalam pekerjaan Memelamar pekerjaan Di lembaga manapun Pertanyaan Yang selalu ditanyakan adalah Kejujuran Bahkan sampai ada Modul Untuk Menguji Kejujuran Seseorang Bahkan mungkin juga Sekarang ini ada Alat seperti Alat elektrik Yang diletakkan kepada Pikiran Otak kita Untuk Menguji Kejujuran kita Bahkan sampai Ke dunia hipnotis Pun sudah terjadi Itu bagaimana Orang bisa jujur Ketika di hipnotis Dia bisa menceritakan Apa adanya Tentang Segala sesuatu Tentang dirinya Betapa pentingnya Kejujuran ini Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Di dalam Matthew 37 Jika Ya Hendaklah kamu katakan Ya Apapun yang kau lakukan Ditanyakan Kepada di mana Engkau berada Katakan Sebenarnya Bahwa engkau berada di situ Jika tidak Hendaklah kamu katakan Tidak Dan ini yang terlebih Penting Apa yang lebih daripada itu Berasal dari sejahat Berarti kebohongan itu Adalah tindakan kejahatan Setiap orang yang berbohong adalah Ada unsur kejahatan di dalamnya Bersumber dari sejahat Sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan kita Mari hidup jujur Supaya hidupmu mojer Penuh Keberuntungan Penuh berkat Yang akan kita terima Tapi jika engkau bohong Sekali saja Orang Tidak akan pernah percaya lagi Kepadamu Dan akan banyak kerugian Engkau dapatkan Selamat menjalani Kehidupan Dengan kejujuran Tuhan Yesus berkati Kita puji Tuhan Sekalipun kita berbohong Sekalipun kita berbohong Orang lain percaya Namun Tuhan mengetahuinya Maka kita Minta Tuhan untuk Menyelidiki hati kita Dalam lagu Selidiki Aku Selidiki Aku Lihat hatiku Apakah ku Sungguh mengasihimu Yesus Kau yang maha tahu Tuhan Dan menilai Hidupku Tak ada yang Tersembunyi Bagimu Telah ku lihat Kebaikanmu Yang tak pernah habis Di hidupku Di hidupku Ku berjuang Sampai Akhirnya Kau dapati Aku tetap Setia Telah ku lihat Kebaikanmu Yang tak pernah habis Di hidupku Ku berjuang Ku berjuang Sampai Akhirnya Kau dapati Aku tetap Setia Kau dapati Aku tetap Setia Kau dapati Mari kita berdoa Allah Bapak di surga Kami bersyukur Kepadamu Di pagi hari ini Rahasia syukur Kami akan terus Kami sampaikan Kepadamu Oleh karena Perkara apapun Dalam kehidupan kami Tuhan izinkan Tuhan tahu Dan Tuhan beri Pertolongan Ya Bapak di surga Kami masuk Dalam doa kami Dua syafat kami Berkenan kiranya Tuhan mendengarkan doa kami Namun sebelumnya Kami mohon ampun Ampuni kami Ampuni kami Ampuni kami Ampuni kami Supaya kami Laih menghampiri Hadiratmu Melalui doa ini Ampuni kami Ketika kami Membuat sakit hati orang lain Ampuni kami Ketika kami Melukai hati mereka Ampuni kami Ketika kami Melawan orang tua Ampuni kami Ketika kami Ketika kami Nipu orang lain Ampuni kami Ketika ada perkataan-perkataan Yang tidak berkenan Yang kami keluarkan dari mulut kami Ampuni hati dan pikiran kami Yang tidak Tidak pada tempatnya Berpikir Ya Bapak Kami mohon ampun Di hadiratmu Ampuni Bapak Kami berdoa Untuk perdamaian dunia ini Berkatilah Para pemimpin dunia Supaya tetap Memprioritaskan Perdamaian Di negaranya Dan perhatikan Semua kalangan Masyarakat mereka Tidak ada lagi Bagian negara yang Miskin di Belahan dunia ini Oleh karena Cukup Tuhan Buat Untuk Kebutuhan Manusia Di tengah-tengah dunia ini Kami berdoa Untuk bangsa dan negara kami Bangsa Indonesia Yang tercinta Berkati bangsa kami Presiden Wakil Presiden Sampai Pemerintah Ketingkat daerah Tuhan lah Yang memberikan hikmat bijaksana Tuhan yang memimpin mereka Untuk Membawa Bangsa ini Dalam kehidupan yang Damai dan sejahtera Kami doakan untuk gereja Metodis Indonesia Wilayah satu lagi dua Dan pengembangan Para bisu, para des Para pendeta, guru injil Para pekerjaan gereja Tuhan berkatilah mereka Dengan hikmat bijaksana Firman Tuhan menjadi pegangan utama Untuk disampaikan kepada umat Damai sejahtera Diciptakan Di setiap gereja Rendah hati Menjadi Sifat utama Dalam kehidupan Berjemaat Di gereja Metodis Indonesia Ya Bapak Di surga kami doakan Untuk pembangunan kerah Metodis Indonesia Wilayah dua Yang sedang Dibangun saat ini Berkati para tukang Para panitia Supaya Berkerja sama Dengan baik Dan kami percaya Kan selesai Bangunan ini Seturut dengan kehendakmu Dan Seturut dengan waktu yang Sesuai dengan kehendak Tuhan Ya Bapak di surga Kami doakan Untuk kehidupan Jemaatmu seluruhnya Mulai anak-anak Remaja Pemuda Lansia Usinda Tuhanlah yang memberkati Mereka satu per satu Dimanapun berada saat ini Kami berdoa bagi anak Tuhan yang ada di luar Jakarta Oleh karena pekerjaan Kuliah Dan juga hal yang lain Sertailah Lindungilah mereka Ya Bapak di surga Inilah doa kami Kita ucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berilah kami Pada hari makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Yang akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah bawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena kau yang punya Kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kansih Allah Bapak Di dalam persekutuan Dengan roh kudus kiranya Memberkati menyertai Melindungi kita sekalian Hari ini Sampai selama-lamanya Amin Shalom Selamat pagi Untuk kita semua Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi